WANG DONGER Wang Donger menurunkan suaranya dan berkata, Yu Hao, mengapa kamu terus berbelit-belit dengan Putri Jiu-Jiu? Huo Yu Hao menjawab, itu agar aku bisa memberinya kesan yang lebih kuat, dan itu juga karena aku ingin mengkatalisasi kesepakatan dan perjanjian ini dengan Kekaisaran Luo Star dan menyelesaikannya secepat mungkin. Jika Kekaisaran Sun Moon meluncurkan invasi, Star Luo Empire tidak dapat menghindari menjadi pelopor dan menanggung beban serangan mereka. Karena itu, mereka merasakan hal yang paling mendesak, dan saya percaya mereka akan mengambil keputusan dengan cukup cepat. Petik 2 Wang Donger bertanya, bagaimana dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dou Ling? Huo Yu Hao berkata, kita bisa membawanya sedikit lebih lambat dengan mereka. Salah satu alasannya adalah karena kita tidak tahu siapapun di tingkat yang lebih tinggi di Kekaisaran ini dengan status seperti Putri Jiu-Jiu. Alasan kedua adalah karena kerajaan-kerajaan ini mungkin tidak mengirim salah satu pejabat tinggi mereka kepada kami. Selain itu, kecepatan produksi kami terbatas, dan kami mungkin akan dilanda permintaan luar biasa jika Star Luo Empire memilih untuk membawa kami pada kesepakatan ini. Petik 2 Wang Donger mendukungnya dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tersenyum ketika berkata, saya pikir Anda menjadi lebih dan lebih seperti pengusaha. Huo Yu Hao memaksakan tawa dan berkata, bukan keinginan saya untuk itu terjadi. Namun, penampilan gereja roh kudus telah memberi kita terlalu banyak ancaman dan bahaya. Petik 2 Wang Donger dengan lembut menyisir dan merapikan rambut di dahinya dan berkata, kamu bisa istirahat sebentar. Saya akan membeli makan malam untuk Anda, dan kami harus beristirahat lebih awal setelah makan. Apakah Anda lelah karena bergegas sepanjang hari? Petik 2 Huo Yu Hao tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Wang Donger memerah saat dia merasakan tatapan tajamnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Huo Yu Hao tersenyum tipis dan berkata, sejak saya kembali setelah mengalami cedera ini, saya menjadi orang yang paling beruntung dan paling beruntung di dunia. Wang Donger mendengus dan berkata, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya tidak cukup baik kepada Anda sebelum ini? Uh, tentu saja tidak. Yang benar adalah bahwa aku selalu sedikit tersesat sejak kita membangun hubungan kita selama takdir lautan-lautan, karena kamu selalu menjadi saudara lelakiku di hatiku. Saya hanya tiba-tiba menemukan betapa pentingnya Anda dalam hati saya ketika saya membaca surat di kantong yang diberikan Paman Niutian kepada saya. Saya merasa sedikit tertarik kepada Anda bahkan ketika Anda berpakaian seperti seorang pria, kecuali saya tidak begitu yakin mengapa saya merasa seperti itu. Saya baru sadar setelah itu bahwa mata Anda akan selalu sama apapun yang Anda kenakan. Bagaimanapun juga, ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Jangan khawatir, Donger, saya akan segera pulih. Petik 2 Baiklah, Wang Donger mengangguk ringan dan berkata, kamu harus istirahat sambil makan malam. Baik. Wang Donger meninggalkan ruangan, dan Huo Yu Hao adalah satu-satunya orang yang tersisa. Dia tidak menutup matanya untuk beristirahat, malah merenungkan hal-hal dalam pikirannya. Dia berulang kali mengkonsolidasikan semua yang telah dia lihat dan dengar sejak mereka tiba di Radiant City. Kekaisaran Matahari Bulan sepertinya mereka benar-benar akan bergerak. Namun, apakah Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo siap untuk itu? Sulit untuk dikatakan, dan bahkan jika mereka telah membuat persiapan, Gereja Rokudus memasuki keributan tidak diragukan lagi akan menyebabkan kekacauan dan mengacaukan rencana mereka. Kekaisaran Sun Moon harus memiliki motif tersembunyi untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini. Bagaimana kita bisa menunda sebanyak mungkin sebelum Sun Moon Empire mengambil tindakan? Sekte Tang baru saja memulai ekspansi beragam segi kami. Sekte Tang perlu waktu untuk berkembang, dan saya juga perlu waktu untuk pulih. Setelah perang dimulai, kita akan membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan jika Tang Sekte ingin membuat perbedaan dalam perang dan mengambil kesempatan ini untuk berkembang dan menjadi lebih kuat, dan jika Sekte Tang ingin membantu tiga kerajaan asli di benua Douluo melawan Kekaisaran Sun Moon. Iya, kita harus menyusun rencana untuk memperlambat Kekaisaran Sun Moon dan menunda rencana perang mereka sebanyak mungkin selama kompetisi ini. Tetapi bagaimana cara kita mencapai hal itu? Tujuannya telah berubah, tetapi dia tidak dapat benar-benar memikirkan rencana yang tepat, jadi dia hanya bisa memainkan sesuatu dengan telinga dan menunggu dan melihat. Kekaisaran Sun Moon tidak hanya menargetkan Kekaisaran Luo Bintang dan Akademi Shrek, dan Sekte Besar lainnya, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Dowling dapat membentuk aliansi. Malam berlalu dengan tenang, dan Wang Donjer mendorong Huo Yu Hao ke kamar Bei Bei ketika Fajar tiba setelah mereka selesai sarapan. Bei Bei kuat, dan lukanya telah stabil. Satu-satunya hal adalah luka-lukanya terlalu parah, jadi dia masih harus beristirahat di tempat tidur. Huo Yu Hao menceritakan negosiasi yang telah dilakukannya dengan Su Jiu Jiu pada hari sebelumnya. Bei Bei memberitahunya dengan gembira setelah mendengarkan urayannya bahwa Huo Yu Hao dapat memutuskan masalah serupa lainnya di masa depan. Kakak senior tertua, aku memperkirakan kita akan mendapat jawaban dari Putri Jiu Jiu paling lambat besok malam. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, saya percaya bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Sepertinya kita akan segera sibuk. Petik 2 Bei Bei sedang berbaring di tempat tidur. Dia tersenyum dan berkata, Guru Su An akan sibuk, maksudmu. Zuge Divine Crossbow Canon Anda berhasil menjinakkan Guru Su An saat itu? Jadi bagaimana mungkin Putri Jiu Jiu tidak tunduk pada kehendak Anda? Kami benar-benar dapat menurunkan harga, karena biaya produksi kami adalah Petik 2 Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Kakak laki-laki tertua, kami tidak terlalu menekankan uang, tapi kami tidak mampu untuk tidak membebankan biaya tinggi untuk pengembangan Tang Sekte. Mata Bei Bei berbinar, dia segera mengerti apa yang coba dikatakan oleh Huo Yu Hao, dan berkata, kamu sedang memikirkan. Iya, Huo Yu Hao dapat mengatakan bahwa kakak lelaki tertuanya memahaminya, dan dia segera menganggup. Ketukan terdengar pada saat ini, Huo Yu Hao, Wang Donger, Bei Bei, dan Su San Si adalah satu-satunya orang di ruangan itu, dan semua orang mengira anggota Tang Sekte lainnya telah tiba. Su San Si berjalan mendekat dan mendorong membuka pintu, tetapi dia tertegun sesaat setelah dia membuka pintu. Kenapa kamu di sini, kakak senior tertua? Kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan, berdiri di luar ruangan. Wang Kiwer juga bersamanya. Zhang Lexuan melotot padanya dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Saya pemimpin tim Akademi, kenapa kalian ditempatkan di tempat seperti ini? Apakah Kekaisaran Sun Moon tidak menyadari bahwa kalian adalah juara dari turnamen sebelumnya? Petik 2 Su San Si mengundang mereka masuk sambil berkata dengan marah, tidak masalah apakah mereka tahu itu atau tidak. Bahkan jika mereka tahu, apa yang bisa kita lakukan jika mereka berpura-pura tidak melakukannya? Petik 2 Ruangan itu tidak sebesar itu, jadi Zhang Lexuan segera melihat Bebe berbaring di tempat tidur ketika dia masuk, juga Huo Yu Hao dan Wang Donger di sampingnya. Dia menyadari keadaan Huo Yu Hao, tetapi wajahnya segera berubah ketika dia melihat Bebe berbaring di tempat tidur. Dia berjalan dengan khawatir dan berkata, apa yang terjadi padamu, Bebe? Huo Yu Hao, Su San Si, dan Wang Donger sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan kekhawatiran dan kecemasan di mata kakak perempuan tertua-tertua mereka. Huo Yu Hao dan Su San Si bertukar pandang, dan mereka segera merasakan keanehan di mata masing-masing. Kekhawatiran yang ditunjukkan kakak perempuan tertua-tertua mereka kepada kakak laki-laki tertua mereka tampaknya agak tidak biasa. Bebe memaksakan senyum dan berkata, tenang, kakak senior tertua. Aku baik-baik saja. Zhang Lexuan tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menarik emosinya sedikit saat dia mencubit pergelangan tangan Bebe untuk memeriksa luka-lukanya. Wang Qiuer berjalan bersama dengan Zhang Lexuan. Namun, dia berjalan di sebelah Huo Yu Hao, dan menatapnya sebelum matanya berpaling secara alami, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Wang Donger memandang dengan mantap, dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Qiuer yang lebih dingin adalah untuk Huo Yu Hao, semakin Wang Donger tahu bahwa Huo Yu Hao masih sangat penting bagi Wang Qiuer. Qiuer, Qiuer, mengapa Anda melakukan ini untuk diri sendiri? Wang Donger telah berpikir panjang dan keras ketika Huo Yu Hao menghilang tanpa jejak saat itu. Dia siap dan bersedia untuk berbagi cinta Huo Yu Hao dengan Wang Qiuer jika dia harus, dan karena pemikiran inilah dia jauh lebih tidak bermusuhan terhadapnya sekarang. Ini terutama terjadi setelah dia merasakan keseluruhan cinta Huo Yu Hao untuknya. Yang dia rasakan terhadap Wang Qiuer sekarang adalah simpati, dan tidak ada sedikitpun kecemburuan atau kecemburuan. Pada saat ini, dia bersikap sangat murah hati dengan berdiri di sisi lain Huo Yu Hao. Bagaimana kabarmu, Qiuer? Wang Qiuer tidak repot menyapanya, tetapi Huo Yu Hao harus menyambutnya, karena dia telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Selain itu, dia sudah lama merasakan perasaan yang dia miliki untuknya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah tentang mereka, karena dia tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah dia berhutang sesuatu padanya. Saya sudah sangat baik, jawab Wang Qiuer dingin. Sepertinya dia tidak sangat baik, dari cara dia menanggapi. Oh, Huo Yu Hao tidak tahu harus berkata apa lagi, dan dia memberikan jawaban sederhana padanya. Zhang Leksuan menyimpulkan pengamatannya terhadap tubuh Bei Bei dengan ekspresi serius di wajahnya. Organ-organmu hampir berada di posisi yang berbeda, dan kamu telah dihantam dengan kekuatan jiwa yang kuat dan aneh. Gelap, jahat, dan menakutkan. Apakah Anda bertemu tuan jiwa jahat? Petik 2 Semua orang tidak bisa tidak terkesan ketika mereka mendengarkan kata-katanya. Analisis Zhang Leksuan singkat, akurat, dan to the point. Dia memenuhi namanya sebagai kakak perempuan tertua di halaman dalam. Bei Bei mengangguk sambil menurunkan suaranya dan berkata, Aku baru saja akan mencari kalian. Masalah ini harus dilaporkan ke Akademi secepat mungkin, sehingga Akademi dapat membuat persiapan yang diperlukan. Gereja Roh Kudus itu telah muncul. Dia menceritakan peristiwa dari hari sebelumnya secara rincin, dan dia menunjukkan keberadaan Skorpion Tiger Douluo. Namun, anggota Tang Sekte sedikit terkejut bahwa Bei Bei tidak menyebutkan Tang ya, dan dia hanya berbicara tentang bagaimana dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang seorang guru jiwa yang dia temui, dan bagaimana orang lain itu berhasil menyergap. Dan menangkapnya lengah, dan bagaimana ia terluka. Ini sangat penting, kami harus segera melaporkannya ke Akademi. Kamu terluka parah, haruskah aku mengirimmu kembali ke Akademi? Zhang Lexuan berbicara dengan ekspresi sangat prihatin di wajahnya. Bei Bei memaksa tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu adalah ketua tim perwakilan Akademi, jadi bagaimana kamu bisa pergi? Lebih jauh lagi, kondisi saya telah stabil, jadi saya mungkin juga beristirahat dan pulih di sini. Jangan khawatir, tidak mungkin saya bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Saya telah menyerahkan komando kepada Huo Yu Hao. Petik 2 Zhang Lexuan menatap Bei Bei sebelum dia melirik Huo Yu Hao di kursi rodanya. Dia tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel. Kalian, apa yang bisa saya katakan tentang kalian berdua? Bei Bei, kamu bukan orang yang biasanya ceroboh? Kenapa kamu? Petik 2 Bei Bei menatapnya, dan Zhang Lexuan tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak bicara kali ini. Dia berdiri dan berkata, Tolong istirahatlah. Saya akan melaporkan masalah ini kembali ke Akademi sekaligus. Ayo pergi, Qiwer. Petik 2 Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa, dan dia bahkan tidak menyapa anggota Tang Sekte lainnya saat dia mengikuti di belakang Zhang Lexuan dan meninggalkan ruangan. Kamar menjadi sunyi begitu Zhang Lexuan dan Wang Qiwer pergi, sementara Xu Sanxi, Huo Yu Hao, dan Wang Donger semua menatap Bei Bei. Bei Bei merasakan merinding merobek tubuhnya dari pandangan mereka. Dia berdeham dan berkata, Mengapa kamu menatapku seperti itu? Xu Sanxi menatap langit-langit dan menghela nafas panjang. Saya awalnya percaya bahwa perempuan hanya akan menghancurkan seseorang seperti saya, sangat tampan, romantis dan elegan, alami dan tidak terkendali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Bei Bei, Anda yang memiliki hidung kecil dan mata kecil, memiliki rahasia seperti ini. Jika Anda tidak terluka sehingga kakak tertua-tertua kami mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, saya tidak akan bisa mengatakannya. Saya tidak tahu bahwa Anda dan kakak perempuan tertua-tertua kami memiliki hubungan yang rumit. Petik 2 Ekspresi canggung melintas di wajah Bei Bei. Omong kosong, jangan mengutarakan nama dan reputasi bersih kakak perempuan tertua yang tidak masuk akal dan tercemar. Petik 2 Susansi tertawa dingin dan berkata, Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa seperti orang lain yang tidak mengenal kamu sebaik aku? Jelas bahwa sorot matanya tidak tepat begitu dia berjalan masuk dan menyadari bahwa kamu telah terluka. Kapan kakak tertua-tertua pernah melihat orang lain dari halaman dalam seperti itu? Sorot mata Anda pada saat itu tampak seperti semua yang terjadi adalah benar dan sesuai harapan. Ini membuktikan bahwa Anda sudah memperkirakan respons ini sejak Anda melihatnya. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan hubungan rahasia antara kalian berdua? Wow, baby, Anda menyembunyikan sesuatu seperti ini dari saudara terbaik Anda. Bahkan saya tidak tahu tentang ini, bahwa Anda telah melakukan sesuatu bahkan untuk kakak tertua-tertua kami. Ceritakan semuanya, sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu meskipun kamu terluka. Petik 2 Beibei menatap ekspresi marah kesal di wajah Susansi, dan berbalik ke arah Huo Yuhao dan Wang Donger, yang juga menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Oh, reputasiku, kakak perempuan tertua-tertua mengacau karena dia terlalu khawatir. Petik 2 Susansi bersandar di samping tempat tidur dengan ekspresi gosip di wajahnya. Cepat, beritahu kami. Apa yang terjadi antara Anda dan kakak perempuan tertua kami? Kamu selalu begitu sedih dan cemas tentang Xiao ya? Jadi kapan kakak senior tertua memasuki foto? Petik 2 Beibei tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini lagi. Dia menyesuaikan ekspresi di wajahnya dan berkata, Aku akan memberitahumu karena kalian sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun, kalian harus merahasiakannya, karena ini menyangkut nama dan reputasi kakak perempuan tertua kami. Siapapun yang membocorkan ini tidak akan lagi menjadi saudaraku. Petik 2 Baik, Wang Donger adalah orang pertama yang setuju, dan tanpa ragu sama sekali. Sudut mulut Beibei berkedut ketika dia berkata, Itu sama bahkan untuk saudara perempuanku. Wang Donger terkikik dan berkata, Kakak laki-laki tertua, kita harus selalu menikmati berkat dan menanggung kesialan bersama. Mengapa saya tidak memanggil semua orang di sini? Apakah anda pikir kakak senior ketiga dapat menyembunyikan sesuatu seperti ini dari kakak senior keempat? Petik 2 Aku, aku telah memilih teman yang mengerikan. Beibei berseru saat kalah. Heketu, Jiang Nana, dan Xiao Xiao dengan cepat berkumpul. Nana, Ji Juechen, dan Jing Zian pada akhirnya tidak sedekat mereka. Mata indah Jiang Nanan dan Xiao Xiao bersinar ketika mereka mendengar ada rahasia antara Beibei dan kakak perempuan tertua mereka yang harus mereka ketahui. Ini adalah tampilan klasik yang suka bergosip dan usil, dan bahkan Heketu yang biasanya sederhana dan langsung penuh kejutan. Kamu tidak bisa memberitahu orang lain? Beibei berseru dengan menyakitkan. Sungguh, tidak ada orang lain yang bisa tahu tentang ini. Kenapa kita tidak membiarkan saja ini saja? Kalian bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa? Petik 2 Baiklah, baiklah, saya akan mengatakannya. Mata semua orang tampak seperti akan meledak dengan api. Beibei merasakan semua tekanan, dan dia tidak punya pilihan selain menceritakan kepada mereka tentang kisahnya dengan Zhang Lexuan. Sebenarnya, kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahiku. Enam pasang mata lain di ruangan itu melebar dengan satu kalimat ini. Apel yang dipegang Susan Xi di tangannya jatuh dan mengenai wajah Heketu, yang ada di sampingnya. Dia Ketu mengepalkan jari-jarinya karena terkejut, dan kekuatannya yang sangat besar meninggalkan deretan alur di bingkai tempat tidur. Huo Yu Hao merasakan tubuhnya bergetar, dan dia hampir meluncur keluar dari kursi rodanya. Wang Donjer menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak berseru keras. Jiang Nanan menjerit dan terengah-engah, sementara Xiao Xiao meraih lengan Heketu sekencang yang dia bisa. Jelas bahwa dia sama terkejutnya dengan orang lain. Perjodohan, mulut Susan Xi terbuka begitu lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya. Siapa yang berani berpikir bahwa kepala murid halaman dalam Akademi Srek, orang yang oleh semua orang disebut dengan hormat sebagai kakak perempuan tertua, orang yang bergabung dengan Pavilion Dewa Laut pada usia 30 untuk menjadi salah satu anggota dewan, Zhang Le Suan, sebenarnya diatur untuk menikahi Bei Bei. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tidak dapat dipercaya. Ini hanyalah sesuatu yang hanya bisa ada dalam fantasi. Bei Bei menarik wajah panjang. Ya, kalian semua mendengar itu dengan benar, dan aku tidak mengatakan kesalahan. Kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahi saya. Ceritanya panjang, dan saya harus mulai dari 20 tahun yang lalu. Petik 2 Su San Xi menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Tidak apa-apa kita tidak terburu-buru. Anda dapat mengambil waktu Anda. Petik 2 Huo Yu Hao menatap Bei Bei dengan mata terbuka lebar dan rahangnya mengendur. Apa yang dia rasakan di dalamnya mirip dengan kekaguman dan keheranan yang dirasakan Putri Jiu-Jiu ketika dia menemukan bahwa Zugi Divine Cross Bokanonnya dapat dioperasikan oleh tentara normal. Bei Bei melotot ke arah Su San Xi dan berkata, Ibuku meninggal pada hari aku dilahirkan karena kelahiran yang sulit. Ayah saya terlalu tertekan, dan dia mengambil tugas yang hampir mustahil dari Shrek Guardian melawan keinginan leluhur Suan dan pergi. Dia belum kembali sejak itu, dan saya menjadi yatim piatu. Keluarga saya hanya memiliki satu putra, dan leluhur saya telah memutuskan bahwa semua putra akan mengikuti nama keluarga ibu mereka. Kematian orang tua saya berdampak buruk pada leluhur Suan, dan dia memperlakukan saya seperti putranya selama periode waktu itu, seolah-olah saya adalah hal terpenting di dunia. Kakak perempuan tertua Sulung sebenarnya dibawa kembali oleh salah satu guru akademi, dan leluhur Suan menabrak mereka secara tidak sengaja. Kakak perempuan tertua-tertua memiliki pandangan kosong di matanya saat itu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwa dan jiwanya. Dia berasal dari salah satu keluarga aristokrat kekaisaran jiwa surgawi, tetapi mereka disergap dan diserang oleh keluarga aristokrat lain, dan seluruh keluarganya dimusnahkan. Dia berada di bawah tempat tidurnya, saat dia bermain petak umpet dengan ibunya ketika bencana melanda, jadi dia berhasil menghindari kematian. Ibunya jatuh ke tanah di samping tempat tidur, dan bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi tempat tidur saat dia menarik napas terakhir, bahkan menempatkan tangannya di belakangnya untuk menutupi mulut putrinya. Leluhur Suan memeriksa tubuhnya setelah mendengar tentang keadaannya, dan dia menemukan bahwa kakak perempuan tertua-tertua memiliki bakat besar dalam hal jiwa bela dirinya. Dia memiliki kekuatan jiwa yang penuh secara kongenital, sesuatu yang jarang terlihat, dan dia juga memiliki cincin jiwa 100 tahun, sementara dia sudah menembus peringkat ke-20. Dia menduga bahwa kakak perempuan tertua kita yang tertua adalah masa depan keluarganya, dan orang itu bahwa keluarganya ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk memupuk. Petik 2